Halo, di balik lagi dan kembali di video gue kali ini gue pengen ngebahas seputar wangian Kali ini gue kembali pengen ngebahas seputar wangian dari Miniso Yang di marketing buat cowok, cuman tempoh hari gue nemuin aja Ah kayaknya lucu nih dan gue mendengar gosip-gosip Kalau ini ada salah satunya yang mirip sama brand designer yang mungkin Ya hype dan secara harga juga gak dibilang murah juga So, buat lo yang penasaran, dilanjutkan Oke, kali ini gue punya 2 parfum dari Miniso yang kayak gini Eh, mana ya? Gini tampilannya Iya, gue beli di Miniso Ini ada Garden of Mirror, Eau de Parfum Ada yang noir, yang noir yang kayak gini Oke, yang noir Dan yang blue Blue, blue, blue Oke, yang kayak gini Dia cuman ada stiker Miniso-nya Terus, ya, gue pengen unboxing dan first impression dulu aja Oke, udah gue buka Ini ada 2 parfumnya So, gue bahas dari Gue bahas dari si biru dulu Ini adalah Eau de Parfum Blue Garden of Mirror Gue gak tau cara ngomongnya Oke, baju gue biru, dia biru Kerdusnya seperti ini Tampilannya Mungkin bisa di-pause buat yang kepo Terus, belakangnya kayak gini Terus, sisi yang satunya kayak gini Dan atasnya gak ada apa-apa Bawahnya juga gak ada apa-apa Oke, kita buka aja si blue Ini kayak apa Gue lupa soalnya yang mana Yang mirip Kalau gak salah ada yang bilang Ini ada yang mirip sama Dior Sauvage Oke, Dior Sauvage Ya sih Oh, botolnya pun mirip Cuy Dalemannya ada, ya, kayak gini Dalemnya ada Ada inner box-nya Yang bisa ditarik Terus, botolnya seperti ini Oke, kayak gini Botolnya mengingatkan gue sama Dior Sauvage Dan dia, ya, gradasi dari gelap Biru gelap ke lebih terang Dan tutupnya warna hitam Ada, tutupnya tuh kayak agak bertekstur gitu Oke Oke So, kita buka aja Gak magnetik Gak magnetik Tapi dia lumayan rapet Ininya tutupnya lumayan rapet Terus, gue buka Terus, gue spray ke tangan aja ya Ini ya, sprayernya warnanya silver Terus, kita spray aja Kita spray aja Oke Sprayernya misty Terus Hmm 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 Aromanya manis Terus Gue sendiri Sorry banget Gue gak punya Dior Sauvage Jadi, gue gak pengen banget Yang isinya Ngemirip-miripin banget Gimana gitu ya Karena gue Biasanya sniff Dior Sauvage itu Ya, gue sniff di Sephora Atau di Outlet Dior Tapi seinget gue Ya, kurang lebih kayak gini Manis-manis Terus Hmm Apa ya Tebel Terus Ini enaknya dia Alkoholnya gak terlalu nyedrak Berasa sih Kalau Oke Sorry kepotong Kartu Kartu Memory kartu gue penuh Ini berasa Perfumy Manis Dan ya Nuansa-nuansanya Gue berasa kayak Versace Eros Or Sesuatu yang agak Manis Terus habis itu Tebel Yang biasa Ya Parfum-parfum cowok Kekinian lah Yang Seinget gue sih Sauvage juga Nuansa-nya kayak gini Gue gak tau seberapa Dupe-dupnya ini Dupe Untuk Dior Sauvage Tapi Menurut gue Worth to try Karena Ya, sebagai parfum Miniso Miniso keren sih Maksudnya Quite nice Manisnya dapet Tebelnya dapet Walaupun kayak Berasa ada Aroma yang Sintetik Yang agak Apa ya Kayak Bensin sedikit Di hidung gue Kayak Ya Something Aroma chemicals Yang berkesan kayak Aroma bensin Tapi kebungkus Ke saru Kesaru sama aroma manis Dan perfumy Yang enak Menurut gue So Si blue ini Lucu sih 50 mil Nanti harganya gue taro Oke Nuansanya Kekinian Buat lo yang pengen Buat formal Bisa Ini di marketingnya Baut cowok Tapi buat gue Cewek juga masih bisa pake Karena sweetnessnya Masih dapet Kembali tergantung Dengan Gimana Lo sukanya Dan How's your style Style lo kayak apa Ini lebih kayak Yang kayak formal Atau yang Date Lebih ke Nuansa-nuansa Bisa ngedate Atau mungkin kerja yang Formal Indoor Gitu Ya outdoor juga masih bisa Tapi agak menakutkan Kalau takut Chloe aja Karena ada sweetnessnya Terus Agak tebel Kesannya Seru sih Si blue 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 Oke The next one Adalah si Noir Is it Ya Noir Si Noir Ini Botol Ini Kerdusnya Cuman beda Warna Ini hitam Aja sih Ini hitam Luansanya Terus Sekelilingnya Sama Kombinasi hitam Dan putih Ini mengingatkan Gue sama Either Chanel Atau MAC Cosmetic Oke Nuansanya hitam putih Gitu Dalemnya Sama persis Terus Ini botolnya Hitam Oke Gradasi hitam Dari tutupnya hitam Sampai ke bawah Hitamnya Agak Gradient Garden of Mirror Oke Ininya juga sama Capnya Kurang lebih Tapi ini kok Kayak agak Lebih longgar Aja Gitu Oke Eh Gue lupa Tadi dia ada Notesnya Gak yang dulu Disini Biasanya dia Suka ada Notesnya Fitur Product Top Orange Grapefruit Dihidromir Senol Gue gak tau Ada mint Middlenya Ada nutmeg Apple Orange Flower And Cedarwood Dry down Ada Dry amber Comerine Leather Mask Oke Itu yang Blue Tadi Oke Itu Notes Notesnya Well Intinya It's fresh It's sweet It's yummy Warm Jadi Versatile Buat dipakai Sementara Untuk yang Blacknya Itu Feature Productnya Topnya Ada Bergamot Lavender Pepper Nutmeg Middlenya Ada Peculi Amber Apple Terus Abis itu Dry down Ada Fativer Musky Tongka Ya Ini Kadang Masih ada Taipo Taiponya Tapi Sudahlah Ya Karena Miniso Itu Sebenarnya Adalah Produk Cina Yang Jepangan Dulu Kayak Gue Pernah Bahasi Di Pembahasan Parfum Miniso Jaman Jaman Sprayernya Agak Lebih Nyentor Seingat Gue Agak Lebih Terfokus Sementara Yang Biru Tadi Agak Lebih Misty Yang Nyebar Oke Ini Kayak Apa 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 Ini Yang Kayak Savage Kan Gue Galau Yang Tadi Kayak Lebih Kayak Lebih Apa Ya Tapi Ini Enak Juga Cuman Ini Kayak Kayak Lebih Belenek Kayak Lebih Kayak Lebih Ada Creamy Gitu Kayak Lebih Ada Nuansa Creamy Creamy Ya Kayak Kayaknya Lebih Mask Pleasing Yang Biru Lebih Berkesan Ada Freshness Kalau Yang Hitam Ini Yang Si Noir Kayak Gue Sering Sniff Aroma Noir Ini Di Aroma Aroma Parfum Yang Dikasih Judul Noir Di Brand Brand Lain Yang Cheapy Yang Terjangkau Intinya Entah Gue lupa Entah Dari Karachi Entah Dari Si Christian Johnard Atau Entah Dari Apa Lagi Ya Pokoknya Gue Brand Bahkan Dari Yang Apa Yang Untuk Di Marketing Untuk Cewek Pun Yang Berkesan Noir Suka Ada Wave Dari Aroma Yang Mirip Ini Buat Gue Lebih Menarik Yang Bluenya Somehow Baik Dari Gradasi Botol I mean Gradasinya Terus Wanginya Lebih Bisa Versatile Untuk Siang Dan Masih Masuk Buat Malem Kalau Yang Noir Ini Menurut Gue Sesuai Dengan Judul Namanya Lebih Cocok Untuk Malem Terus Lebih Cocok Untuk Formal Dan Gue Nggak Tahu Buat Gue Pribadi Kalau Gue Terlalu Deket Hidung Gue Dengan Aroma Ini Agak Belenek Aromanya Agak Creamy Dan Sharpness Itu Berasa Sementara Kalau Yang Blue Itu Ada Kesan Freshness Yang Nutupin Jadi Lumayan Lebih Masuk Apa Ini Yang Savage Kan Gue Nggak Tahu Savage Itu Yang Mana Gue Lupa Jadinya Karena Gue Nggak Punya Menarik Dari Miniso Garden Of Mirror Untuk Staying Power Gue Nggak Tahu Gue Belum Coba Tapi Ini Nice Catch Kalau Emang Lo Buru-buru Lo Nggak Bawa Parfum Lo Pengen Wangi Lo Mau Ngedate Lo Mau Pacaran Atau Lo Mau Ada Acara Dan Takut Untuk Nggak Wangi Dan Ya Overspray Pun Untuk Harganya Lumayan Terjangkau Dibandingin Untuk Beli Antiseptik Sekarang Agak Susah Well Jadi Ini Overspray Aja Alkohol Ini Oke I think That's all Untuk Garden Of Mirror Menarik Dan Menurut Gue Mini So Lately Seru-seru Sih Wanginya Oke I think That's All Untuk First Impression Gue Tentang Mirror Garden Of Mirror Yang Oke Mantap Pujiwa Oke Thank you So much For watching Sampai ketemu Di video Gue Yang Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu